Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan dari oti.net kali ini kita akan membahas pembelajaran forex menggunakan simulator forex ada beberapa simulator forex yang bisa kita gunakan tapi kali ini saya akan coba menggunakan simple epic tester untuk mencarinya silahkan buka google.com kita ketikan di google simple forex tester download kita cari situsnya simple forex tester.com kita klik kita download dan kita install di metatrader kita klik yang nomor 3 ini untuk mendownload simple effect testernya dia akan otomatis mendownload disini kalau proses downloadnya sudah selesai bisa langsung kita jalankan dan bisa langsung kita install tapi pastikan dulu bahwa dalam komputer kita sudah terinstall metatrader bisa metatrader apa saja karena nanti simple effect tester ini akan kita masukkan dalam folder instalasi metatrader itu kita langsung open saja dari sini dia akan langsung mencari download langsung melakukan instalasi nah ketikan sesuai dengan nama anda nama nama depan nama terakhir dan email contohnya saya tuliskan nama saya disini kalau sudah klik next nah activation key ini akan dikirim melalui email kita nah sembari ini berjalan jangan dulu tekan next kita cari dulu kode aktifasinya dalam email cek email masuk nah ini ada email dari simple effect tester confirmation code kita klik nanti di dalamnya ada kode aktifasi nah ini kode aktifasinya kita copy kita blok-blok copy klik kanan kita copy nah kita masukkan dalam activation key tadi nah kemudian kita cari metatradernya metatrader yang ingin kita gunakan untuk melakukan simulator nantinya nah setelah finish silahkan kita buka metatrader kita barátrader kita oke selamat menikmati strategi tester, bisa juga menggunakan ctrl plus R kemudian pada expert ini kita pilih, nah disini sudah ada nih simple effect tester versi 2 dia akan otomatis ada simbolnya kita mau menggunakan apa, EU atau EJ silahkan dipilih periodnya kita menggunakan apa apakah H1, M5 M30 kemudian disini juga waktunya waktunya dari kapan dan pastikan juga bahwa dalam metatrader kita kita lihat dulu historinya itu dari tahun berapa dan tanggal berapa kita cek disini kita cek dulu nanti akan menuju ke tanggal pertama waktu kita pertama kali install metatrader ini nah itu hanya tanggal 8 Juli 2013 nah kita coba masukkan ini 8 Juli 2013 ini masukkan tanggal sekarang aja nah kemudian di expert properties kita modalnya kita masukkan mau kita mau trading modal berapa kalau sudah kita jalankan start nah disini kenapa error tadi kita coba muka option tool option kita allow dulu nih allow export allow ini juga oke kita coba lagi nah ini udah jalan nah ini karena ada firewall saya aktif ini harus di izinkan dulu menjalankan program ini kita klik allow access nah ini kalau udah muncul gini berarti udah bisa berjalan nah kita coba menjalankan simple epic tester tadi yang udah kita install nah disini belum tampil untuk menu testernya kita kita buka dulu strategi testernya dengan klik view kemudian strategi tester atau bisa juga langsung dengan menggunakan control plus R disini udah muncul nah kita pilih yang ini simple effect tester simbolnya nah jangan lupa visual mode kita berikan tanda centrang dan ini data-data yang data-data history forex yang history chart yang kita gunakan dari bulan 7 tanggal 9 sampai 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 dan kalau chart anda punya database dari sampai tanggal dan bulan sebelumnya bisa digunakan nah kemudian expert properties kita tentukan dulu disini depositnya berapa anda akan melakukan deposit untuk latihan correct testernya kalau sudah kita start nah ini anda pemberitahuan bahwa program sudah berjalan akan connect ke untuk apa sim nah untuk menampilkan menu entrynya jangan ditutup tapi kita minimize saja untuk melihat tampilan full dari catnya nah disini kita bisa besarkan nah dalam menggunakan simple effect tester ini kita bisa mengubah tampilan catnya sesuai kalau anda punya indikator bisa menampilkan indikator kita atau bisa load menggunakan template jika anda punya template kalau saya lebih senang menggunakan candle menghilangkan gridnya dan menampilkan pematasnya nah kalau setelah ini coba kita melakukan entry tampilkan lagi ininya menu simple effect testernya kita coba melakukan entry disini kita coba order cell nah untuk ininya bisa anda atur sebagaimana sudah dipelajari cara entry disini kita bisa entry cell dan buy nah coba saya entry cell disini nah ini udah artinya kita udah sukses melakukan entry nah ini udah muncul disini disini juga ada muncul kalau mau memodifikasi entry kita tadi ini bisa ditutup nah ini bisa dimodifikasi tapi melalui ini melalui entry kita bisa klik di block dulu ini kemudian dimodify order bisa kita setting stop loss take profit nya misalnya kita mau stop loss berapa 0 0 point hmm gak ada stop loss atau kita 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 naikkan yang 1 oke artinya proses instalasi kita sudah berhasil karena ini udah jalan selanjutnya kita akan mempelajari sistem strategi averaging dan arti yang menggunakan simulator sampai bertemu pada tutorial forex selanjutnya terima kasih oke selanjutnya Terima kasih.